Sosok Happy Asmara turut menjadi perhatian publik di tengah kabar pernikahan Denny Caknang. Pasalnya, Denny Caknang sempat menjalin cinta dengan penyanyi kelahiran kediri Jawa Timur itu. Jelang hari bahagia Denny Caknang, banyak yang mempertanyakan kondisi Happy Asmara. Bukan terbaik sebab, hal itu lantaran saat masih bersama, keduanya kerap disukan bakal melangkah ke jenjang serius. Keduanya juga sudah menjalin kisah Asmara selama dua tahun. Menjawab rasa penasaran warganya terkait kondisinya, Happy Asmara pun melakukan siaran langsung di Instagram. Dalam live Instagramnya, Kamis 6 Juli 2023, Happy tampak menyinggung soal seseorang yang ingin menikah. Diduga, saat itu Happy tengah membicarakan soal sang matan kekasih yang akan menikah dengan Bella Bonita. Banyak netizen yang menyayangkan keputusan Denny menikahi Bella. Hal itu lantaran banyak yang menginginkan pelantun lagu Satru itu menikah dengan Happy Asmara. Tanpa menyebut nama Denny Caknang, Happy pun meminta warganet agar turut mendoakan pernikahan sang mantan. Lebih lanjut, Happy pun membeberkan kondisinya saat ini. Pelantun lagu sadar posisi itu mengaku bahwa dirinya baik-baik saja. Ia bahkan tak merasakan kesedihan meski ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya. Namun Happy sempat merasa kaget dengan beberapa postingan yang sempat dikirimkan netizen di Instagramnya. Meski begitu, Happy ingat menyebutkan unggahan apa yang dimaksudnya itu. Diduga, unggahan yang dimaksud Happy adalah tulisan Denny Caknang yang dibagikan di akun trashnya. Diketahui, Denny seolah menyindir Happy Asmara yang merilis lagu Galau Jelang Hari Bagianya. Lagu terbaru milik Happy Asmara itu berjudul Sadar Posisi. Lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang menerima undangan pernikahan di hari orang yang dicintainya. Sadar Posisi disebut mirip dengan kisah percintaan yang dialami Happy Asmara. Pasalnya, Happy ini ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya yakni Denny Caknang. Orangnya tuh kalau mau nikah itu ada yang baik-baik tuh. Jangan kayak gitu. Nggak sopan. Ya aku mau ngabari, aku nggak apa-apa, re. Aku baik-baik aja. Aku happy-happy, wey. Aku sama sekali, nggak sedih. Apa-apa yang aku merasa... Tidak penting, yuk. Yuk, intinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.